Cek 1,2,3,1,2,3 Oke bro balik lagi sama mamang ganteng nih Bang Ojan tukang cireng Lagi pada ngapain ya bro Udah pada makan atau belum Bener sekali Banyakin makan kuranginnya Nah di video-video sebelumnya kan Bang Ojan sudah membahas tentang tweak dan modul magisk Udah pada paham kan? Dan di video sekarang Bang Ojan ingin membandingkan android 9 dan android 10 Mana sih yang terbaik untuk bermain game? Meskipun topik hari ini adalah tentang versi android Tapi kita bahasnya custom rom ya Soalnya kan yang nonton video Bang Ojan hampir keseluruhan pasukan dadar gurung anti punah Meskipun game yang dimainkan itu pasti berbeda Ada yang bermain game pubg Ada yang bermain game ml Free Fire dan ada juga yang bermain game grafiknya tingkat kabupaten yaitu game genshin Untuk memenuhi kebutuhan pergamingan Ternyata kita tidak hanya dituntut untuk mencari custom rom yang memang stabil di android kita Ternyata versi android juga benar-benar berperan penting bro Bang Ojan udah coba silaturahmi ke grup telegram di sebelah Dan Bang Ojan juga udah banyak banget menonton video review tentang custom rom Itu hanya untuk mencari info aja Ternyata banyak banget pengguna yang berlomba-lomba menaikan versi android ke android lebih tinggi Dan berharap game yang kita mainkan itu bisa mencapai 60 fps stabil tanpa drop Gatau sih info dari mana Kalau misalkan kita menaikan versi android ke lebih tinggi Game yang kita mainkan itu bakalan lebih halus Bakalan lebih adem Dan performa yang ada di android itu bakalan lebih tinggi Itu alasannya kan kenapa video-video Bang Ojan selalu menggunakan android 9 Dan jarang banget menggunakan android 10 Tapi itu sih tergantung selera ya Selera orang itu pasti berbeda-beda Oke disini kita bandingkan android 9 dan android 10 Dikhususkan untuk bermain game Bukan untuk sehari-hari ya Kalau misalkan kita buka aplikasi chrome browser atau yang sejenisnya Dan di kolom pencarian Kita tulis android 9 versus android 10 Banyak banget link ataupun info yang kita dapatkan tentang perbandingan android 9 dan android 10 Tapi tidak seperti itu bro Itu adalah formal Nah perbedaannya adalah di android 10 sudah menyediakan dark mode Kalian tahu kan dark mode Yaitu tampilan atau tema berwarna gelap Ini memang tidak tersedia di android 9 Dan hanya tersedia di android 10 Tapi jika kalian menggunakan android 9 Kalian bisa menggunakan yang namanya tweak ataupun mood Jadi tampilan wallpaper dan tema yang ada di android 9 kalian bisa sama seperti android 10 Itu adalah poin pertama perbedaan antara android 9 dan android 10 ya Untuk poin yang keduanya adalah di android 10 sudah menyediakan yang namanya fitur live caption Nah fitur ini disaat kalian menonton video atau mendengarkan suatu audio bakalan muncul subtitle atau translate di layar lcd kalian Nah fitur ini tidak tersedia di android 9 Tapi kalian masih bisa menggunakan tweak ataupun mood untuk mengaktifkan fitur live caption Untuk poin yang ketiga di android 10 sudah menyediakan fitur yang bernama jaringan 5g Wah ini jaringan yang benar-benar mantap banget Tapi kita jangan dulu fokus ke jaringan 5g ya Kita fokus dulu aja ke 4g Di jaringan 4g aja kita masih mendapatkan pink berwarna kuning disaat kita bermain game Jadi bagaimana kita berada di jaringan 5g Antena aja kita masih menggunakan antena pf goceng Untuk poin yang keempat di android 10 sudah menyediakan fitur yang bernama undo remote call Jadi disaat kita salah menghapus aplikasi kita bisa mengurungkannya dan bisa membatalkannya Tapi kalau misalkan menurut bang ojan tuh fitur seperti itu tidak terlalu penting Yang kita butuhkan itu main game 60fps stabil adem aman Oke bang ojan sudah sebutkan ya perbedaan antara android 9 dan android 10 dari segi fitur Tapi bang ojan belum sebutkan android 9 dan android 10 dari segi game Kalian masih ingat gak atau masih kenal sama folder ini Salah satu folder yang paling susah paling sulit paling bandel paling ngeden dipasang di android 10 Mungkin pasukan sabun colek pada paham ya apa yang gua maksud Jadi maksudnya kayak gini bro Gimana kita mau fokus memasang tweak, memasang module magisk ataupun mood Memasang folder ini di android 10 aja kita harus jungkir balik seloncuran dan ujung-ujungnya gagal Jadi android 9 dan android 10 itu perbedaannya Kalau misalkan android 9 itu gampang dimodifikasinya dan android 10 sangat sulit dimodifikasinya Pasang module magisk pasang tweak pasti ujung-ujungnya gagal Ini baru satu bro ada lagi kalian masih ingat gak aplikasi ini Nah ini adalah aplikasi yang memang sampai sekarang belum tersedia di android 10 Alasannya kenapa? Karena android 10 itu adalah versi android yang benar-benar sangat sulit banget dimodifikasi Itu alasannya aplikasi gel tools tidak bisa dipasang di android 10 Jadi meskipun kalian ganti modu magisk, ganti tweak ataupun kalian menggunakan aplikasi untuk meningkatkan performance Hasil yang didapatkannya itu tidak begitu jauh Jadi bukan hal aneh lagi bro, disaat kalian menggunakan modu magisk A dan kalian pindah menggunakan modu magisk B Hasilnya sama saja tidak ada perubahan sama sekali tidak ada penambahan performa sama sekali Itu alasannya kenapa mode tweak dan modu magisk yang bertebaran di google atau di grup telegram hanya support untuk android 10 ke bawah Bagaimana untuk android 11? Di android 11 kita tidak bisa memasang tweak ataupun modu magisk Ya meskipun bisa terpasang tapi efek yang kita dapatkan itu benar-benar gak ada perubahannya sama sekali Jika kita membahas skor antutu di android 9 dan skor antutu di android 10 Memang lebih menang skor antutu di android 10 Android 10 mempunyai skor antutu lebih tinggi dibanding android 9 Tapi jika sudah dimodifikasi bakalan berubah, bakalan sebaliknya bro Skor antutu di android 9 bakalan jauh lebih tinggi dibanding skor antutu di android 10 Jadi dari pengetahuan bakalan jauh seperti itu bro Android 9 meskipun performa nya lebih rendah dibanding android 10 Tapi bisa dimodifikasi sampai 2 kali lipat dari performa dasar Sedangkan android 10 meskipun performa nya sudah tinggi Tidak bisa dimodifikasi dan tidak bisa dipasang seperti tweak dan modu magisk Meskipun bisa dipasang tapi performa nya tidak begitu signifikan Misalkan ada masukan dari beberapa user yang berkomentar Bang android 10 lebih bagus untuk bermain game dibanding android 9 Nah pertanyaan gw simpel saja bro Kalau misalkan kalian berada di android 10 Kalian nyaman untuk bermain game Pertanyaan gw kenapa kalian masih mencari modu magisk dan tweak Gimana simpel kan pertanyaan nya bang ojan Nah berarti kalian masih merasa kekurangan Nah ini hanya masukan dari bang ojan saja Kalau misalkan kalian lebih mengutamakan game dan lebih mengutamakan performa Kalian turun ke android 9 Karena android 9 itu sangat mudah sekali dimodifikasi bro Tapi jika kalian lebih mengutamakan fitur Dan kalian lebih mengutamakan yang namanya animasi Kalian naik ke android 10 Dan kalian lupakan tentang performa Dan kalian lupakan juga tentang game Oke semoga video ini bisa membantu kalian Bisa bermanfaat Semua tergantung pilihan masing-masing Kalau misalkan kalian lebih cocok di android 10 Silahkan kalian di android 10 Oke sepertinya bang ojan nya harus pamit dulu Selanjutnya bang ojan nya belum nyabun Dan lapar juga ini bro So sampai ketemu di video selanjutnya bro Thank you Thank you Thank you Thank you Thank you